Ini merupakan perintah yang Allah s.w.t. serukan pertama kali untuk Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah berpuasa, sebelum perintah untuk menikah, sebelum perintah untuk sedekah, pergi haji, dan sariah-sariah yang lainnya. Tapi Allah s.w.t. pertama kali memerintahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat dan para pengikutnya dengan wahyu yang pertama kali berundiqa bismirobbika lallahu alaihi wa s.a.w. Yang diminta pertama kali untuk berilmu, yang pertama kali diminta oleh Allah s.w.t. untuk mengkaji ayat-ayat yang Allah berundang kepada Nabi Muhammad s.w.t. Kenapa? Karena dari ilmu itu yang justru nanti akan menaikkan derajat para sahabat, yang akan menaikkan derajat para pemilik-pemilik ilmu ini dibandingkan dengan orang-orang kaya, tokoh masyarakat. Orang-orang terpandang di masyarakatnya disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Kita tahu, Bilal bin Rabbah itu kan sebagai seorang budak di tengah masyarakat. Tapi karena dia mengenal Islam, ngerti tentang panduan hal dan haram, ngerti tentang manasyariat yang baik dan manasyariat yang kapir, maka Bilal bin Rabbah sebagai seorang budak, justru kedudukannya itu jauh lebih mulai daripada Abu Jahan. Jauh lebih mulai daripada otak-otak masyarakat kurais yang lain yang sedang mereka itu tidak mengerti Islam. Karena perintah yang pertama kali Allah s.w.t serukan untuk Nabi Muhammad s.w.t, perintah untuk berilih, perintah untuk mengkaji ilmu. Dan itu diperintahkan juga secara menguntungi para sahabat dan orang muslim ini. Karena ini merupakan sebuah tanda-tanda dari kebaikan yang Allah s.w.t berikan kepada kita, ketika kita mengawari hari kita itu justru dengan kebaikan untuk mendapatkan ilmu. Masyurul muslim ini, jamaah yang dimiliki Allah s.w.t, Insyaallah dalam kesempatan yang mulia dan begini kita akan melebihkan kembali kajian kita tentang kitab priyakus solehin, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Pak Imam Muhammad s.w.t. Imam Nawawi ini merupakan seorang ulama yang diberikan keberkahan luar biasa dalam kehidupannya, dimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang biografi beliau, orang yang usianya itu sebentar, usianya itu pendek, tapi diberikan keberkahan oleh Allah s.w.t dari segi kuantitasnya. karena dari segi usia yang sebentar itu, dia mengaku melahirkan sebuah karya yang justru jauh lebih panjang daripada usia dirinya. Dia cuma sekitar 45 tahun, usianya Imam Nawawi s.w.t. Hidri ya, kita hari ini di tahun 1400, 44, berapa beda tahun itu Pak? 800 ya, hampir 800an tahun nih, tentang perbedaan kita dengan Imam Nawawi kita, lihat karyanya nih, karyanya itu selalu bisa dinikmati oleh kawang muslimin hari ini Pak, usianya 800 tahun, Muhammad Nabi Muhammad nggak ada yang usianya 800 tahun, mentok itu ya 100, 100 yang boleh susah, tata 70-80 itu udah sama, banyak sekali bonus yang diberikan oleh Allah s.w.t, tapi justru karya yang dihasilkan oleh Imam Nawawi s.w.t, dia sedikit, tapi manfaatnya itu bisa panjang dan disanjut, ya. Semoga kita yang mengkaji ini juga mendapatkan keberkahan, ya. Alhamdulillah s.w.t, untuk mungkin kita bisa memberikan manfaat, walaupun kita mungkin nggak bisa menulis kitab, ya. Tapi setidaknya dari ilmu-ilmu yang dikaji oleh Imam Nawawi, ya bisa memberikan dampak dan efek yang luar biasa di kehidupan kita. Alhamdulillah s.w.t, maka InsyaAllah kita akan masuk di dalam Mokot Dima, yang disampaikan oleh Imam Nawawi s.w.t. Kitab Riyadu Sholehim, ini berasal dari dua suku kata, Ar-Riyad, Riyad wa Sholehim, ini Ar-Riyad itu jama' dari Raube, kalau belum pernah denger, kalau nanti salah satu dari Taman, ya Taman. Taman dari Taman-Taman Surga, itu seperti Majelis Dilmu ini, Pak. Jadi, disebutkan oleh Nabi s.w.t, bahwa Majelis Dilmu itu, Raube dhatul min riyadil jana. Raube dhatul min riyadil jana. Bahwa Majelis Dilmu ini merupakan taman di antara taman-taman surga. Jadi Riyad itu merupakan bentuk plural, bentuk jama' ada yang kata Raube dhatul. Kalau Raube dhatul itu enggak, single, kalau Raube dhatul itu jama'. Atau disebutkan Riyad wa Sholehim, ya Taman-tamannya orang-orang yang sore, ya Taman-tamannya orang yang sore. Dan ini merupakan arti syarat, bahwa buku ini diharapkan, ya menenangkan hati-hati orang yang sore, dan sorehan yang membacanya. karena disebut dengan Taman. Ya dan sampai sekarang, kalau kemudian kita lebih menenangkan, kita perlu datang ke sebuah Taman, itu pasti suasana itu yang kerindang, adem, seger, yang membuat kita itu tetap di dalamnya. Ya maka banyak panggul lama itu yang kemudian membuat sebuah kitab yang menjauhkan dengan kalimat Raube dhatul sholehim, dan namanya Raube dhatul wadibin, ya Taman-nya para perututin yang ditulis oleh Mami Na'wi, tetapi dalam ilmu fikih imam shafi'i, ya dalam kitab Fiki Shafi'i, imam ma'am shafi'i juga menulis sebuah kitab yang disahatkan dengan Raube dhatul wadibin, yang adalah Raube dhatul wadibin, Mami Na'wi menulis sebuah kitab tentang cinta, namanya itu kitab Raube dhatul wadibin, ya kitab taman-tamannya orang yang sedang jatuh cinta. Jadi kita sedang jatuh cinta pun dalam Islam itu ada kanduannya, ya jadi bukan seperti cinta yang hari ini kita sedang rasakan, cinta anak-anak yang sudah cinta bicisah, yang justru lebih mengajak orang-orang yang merasakannya itu kepada dosa dan maksian, tapi para ulama kita itu ada sebuah panduan tentang belajar cinta, ini sangat menarik sekali, diantara Imam Ibn Al-Khayim sama Imam Ibn Hadim al-Andalusi, Imam Ibn Al-Khayim itu pernah menulis sebuah kitab namanya kitab Raube dhatul wadibin, namanya orang-orang yang cinta, sedangkan Imam Hadim al-Andalusi pernah menulis sebuah kitab, namanya kitab Tentang bagaimana mengungkapkan rasa cinta dalam bentuk aktivitas yang nyata, ini luar biasa, dipandung oleh para ulama tentang kita belajar cinta. Maka banyak sekali para ulama yang kemudian menyebutkan tentang kalimat rautuh dan kalimat riyad, karena ini merupakan sebuah tanda untuk memberikan sebuah isyarat yang tersirat, sekaligus tersirat kepada para pembacanya. Apabila kita ingin membaca dan mengkaji kitab ini, maka akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan hati, sebagaimana kalau kita kemudian datang ke taman. Kalau kita datang ke taman itu kan lebih tenang, sejuk, hati kita lebih kering dan ceria bagian, maka ini pun juga diinginkan oleh Imam Mawawi. Semoga kalau kemudian kita membaca ini, bisa menghilangkan rasa penat, yang kemudian menjadi motif pikiran kita. Dan riyadu solehin, teman-teman orang-orang soleh ini, itu dibuat oleh Imam Mawawi rahimahullah ta'ala, di mana di dalam ini berisi tentang peringatan-peringatan, nasehat-nasehat tentang akhirat, dan tentang bagaimana mengingat Allah SWT. Jadi buku ini nanti isinya cuma Al-Qur'an, sama hadis Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, enggak ada kitab, atau perkataan ulama itu cuma sedikit Pak. Jadi perkataannya Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, hadisnya cuma sedikit disebutkan dengan perkataan ulama. Ini kenapa? Karena para ulama di abad itu, para ulama di zaman itu, para ulama di abad 6, abad 5, abad 4, 3, ya, 300an, 400an, itu ulama-ulama yang mereka itu, ketika menulis kita, mereka enggak bayar berkomentar. Jadi berbeda dengan pelama kita hari ini, dan itu nanti di dalam Yomviki itu disebutkan, biasanya, tentang kemerosotan sebuah kualitas zaman, di mana zaman-zaman kemasan dulu, ketika para ulama itu menulis sebuah kitab, mereka itu menulis kitab itu cuma an-an pulang, an-pulang, an-pulang, kemudian matanya, kemudian disebutkan siapa yang menyampaikan. dan itu pun terus berkembang, sampai kemudian di abad sepuluan, abad sepuluan hijriah, di tahun seribuan itu, para ulama itu adalah berbeda. Mereka itu hanya sifatnya itu menjelaskan dari kitab-kitab para ulama sebelumnya. Berbeda dengan para-para ulama dulu yang mereka itu membuat sebuah kitab, yang benar-benar kitab inti dan kitab hidup dalam permasalahan umat. Ya, termasuk dengan kitab ini mengawahi rohimau khumsi Allah. Jadi isinya cuma Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Ya, enggak banyak berkomentar. Dan buku ini berisi tentang adab-adab, ya, tentang zuhud, tentang moya akhirat. Dan buku ini sebenarnya sangat kita butuhkan. Ketika hari ini kita hidup di tengah zaman yang orientasi kehidupan kita itu kebanyakan untuk dunia. Ya, waktu kita habis untuk mencari dunia. Harga kita habis untuk mendapatkan dunia. Ya, seluruh tenaga kita, pikiran, energi kita habis untuk mendapatkan dunia. Ya, maka Imam Nawawi, insyaAllah. Padahal waktu Imam Nawawi itu lahir tahun 676. Di zaman dinas tiba di Humaya. Ya, di masa kebun-masa kebesaran Islam di 222. Di Damascus sama di Andalusia. Ya, itu para ulama dan masyarakat luar biasa. Tapi Imam Nawawi, pada zaman itu pun menulis sebuah buku yang untuk mengingatkan para masyarakat, para kaum muslim ini. Di zaman itu tentang akhirat, tentang zuhud. Berarti otomatis secara langsung. Di zaman itu pun, ya, masyarakat Islam itu sudah mulai merosot tentang, apa namanya, kesadaran dan semangatnya mereka dalam remunit ilmi. Ya, masyarakat di zaman itu saja merosot terlebih di zaman kita. Ya, jadi kemawasan Islam itu mulai perlahan itu mundur. Ya, tapi mundurnya di zaman itu masih menulis sebuah buku, masih melakukan karya, ya, dan sebagainya. Maka Imam Nawawi pada waktu itu, menulis sebuah buku untuk mengingatkan. Ya, dan perlu diketahui bahwa di zaman itu, ketika memulis kitab itu enggak. Enggak seperti kita hari ini, Pak. Memulis kitab kemudian datang ke penerbit, ya, kemudian diterbitkan banyak, kemudian terus hingga. Di zaman itu, memulis kitab itu mulutnya satu. Jadi, makanya para guru, ya, para ulama di zaman itu sangat disejahterahkan oleh negara yang sangat luar biasa. Mereka itu mendapatkan porsi, ya, tertinggi dari segi kesejahteraan. Saya pernah menyampaikan bahwa gaji guru di zaman itu yang paling rendah ini juga dapatnya 11 dinar, Pak. Itu paling rendah itu. Kalau kita kalau mereka tinggal paling rendah, itu dapatnya 11 dinar. Hari ini satu dinarnya itu 4 juta. 11 dinar adalah 44 juta. Itu gaji yang paling rendahnya. Ya, belum gaji para dosen, gaji para guru besar, gaji para... Sombong, itu gaji yang sangat luar biasa. Apalagi ketika mereka itu membuat sebuah kitab, ya. Ketika mereka memulis sebuah kitab, sebuah karya, itu dihadiahkan atau dibayar oleh negara, itu kita punya ini ditimbang. Ditimbang di timbangan. Itu beratnya berapa? Kalau beratnya 1 kilo atau dapat 1 kilo emas. Itu saking bagaimana para pemimpin menguliakan ahli ilmu sampai segitunya. Ya, maka mereka itu nggak perlu hal itu perjualan kitab. Ya, nggak perlu menulis kitab buat, apa namanya, mendapatkan royalti dan sebagainya. Nggak perlu. Kenapa? Karena mereka itu sudah dapat sejahtera hal itu dari para pemimpin. Ya, berbeda kita hari ini menulis kitab itu untuk mendapatkan itu. Kayaknya kita mengiklankan itu di banyak tempat. Ya, di kajian, di media sosial, di hal-hal yang lain, sampai kemudian kita itu seperti menawarkan kitab-kita itu. Maka kalau ulama itu nggak seperti itu. Mereka menulis kitab benar-benar untuk masalah permasalahan umat, agar umat ini cerdas dan diberikan pengetahuan dan pengingat-pengingat tentang akhiran. Oke, kemudian dari buku ini, ya, maka kita perlu diingatkan oleh imam Nawawi. Karena, kalau kita tidak, apa namanya, tidak, tidak terbiasa. Ya, untuk selalu diingatkan oleh para ulama, ya, para hati-hati ilmu kita. Ya, maka, bukan tidak mungkin kita akan terbawa arus dengan kehidupan orang-orang sekarang yang sudah tenggelam dengan dunia. Ya, mereka itu kalau kita perhatikan isinya di dunia semua. Membagi kerja. Terus di kantor sampai sore. Sampai sore sampai tidak sempat sholat, biasanya. Tidak sempat kajiannya. Ya, penting kalau di kantornya ada, dan kajiannya kalau tidak ada. Ya, maka, betapa keringnya mereka yang hanya diselimuti untuk mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia. Ya, tidak akan ada habisnya. Ya, karena ini merupakan sebuah pengingat dari Imam Nawawi. Ya, untuk kemudian kita itu saling mengingatkan. Ya. Nah, diantara kitab yang paling mas, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hidup hanya sementara, dan kehidupan akhirat kita adalah kehidupan anak tadi. Maka, kitab Reus Oleh ini menjadi sebuah pengingat kita. Ya, untuk kemudian bisa menjadikan akhirat itu benar-benar sebagai tempat terakhir kita sebagai kemuslimin untuk kehidupan. Jadi, jangan lupa bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma singgah dong. Ya, sudah tahu teori-nya ya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma tempat singgah. Tempat hanya sementara kita singgah. Bukan selamanya. Kalau kita sebagai tamu datang ke rumah orang, itu kan kita cuma singgah dong. Betul kan? Kita nggak selamanya di situ. Ya, nggak nyari tempat tidur. Nggak nyari tempat buat makan dan sebagainya. Tempat singgah karena kita singgah. Ya, seperti kita tamu itu singgah dong sebentar. Yang nanti kita pasti akan kembali. Yang nanti kita akan jatah pulang. Nah, ketika kita sedang bertamu itu, maka posisikan diri kita itu sebagai tamu. Bukan sebagai Tuhan rumah. Sebagai tamu. Sebagai layaknya tamu adalah adat-adatnya. Sebagai layaknya tamu. Ya, rasakan bahwa ini semua harus sementara. Tamu. Kita dapat dikasih makan. Disungguhkan makanan. Cuma sementara. Kita nggak disungguhkan makanan bisa. Itu pun juga cuma sementara. Ya, maka. Jadikan kehidupan kita ini sebagai al-adir sabin. Ya, kalau kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Maka, mudah-mudahan. Ya, semoga dengan membaca kitab ini. Ya, saya sebagai pembicara dan bapak-bapak semua yang hadir. Kemudian bisa mengingatkan diri kita. Bahwasannya kita hidup ini tidak lama. Ya. Tidak lama. Kemudian buku ini juga. Apa namanya. Penuh dengan keberkahan-keberkahan. Ya. Yang membuat hampir di setiap masjid itu. Kita dapati seluruh ada kitab berusaha lagi. Ya, walaupun belum ada kitab berusaha lagi. Ya, walaupun belum ada kitab berusaha lagi. Tapi mesti kitabnya itu. Seluruh kita dapati di setiap masjid. Itu mesti ada. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia pun sama. Waktu di Mesir itu mendapati. Kalau masuk ke masjid pasti ada kitab berusaha lagi. Dia ada di antara. Kita lumpuhkan atau di antara Al-Quran. Ya. Seluruh terserah kitab berusaha lagi. Maka ini. Masya Allah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan. Bahwa kitab berusaha lagi. Ini. Paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Ya. Paling banyak dicetak. Ya. Cetakannya itu sebelum dibandingkan Al-Quran. Maka. Insya Allah. Hari ini kita akan melihat itu. Tentang bagaimana. Dibang Nahuawi memberikan sebuah pengingat bagi kita. Ya. Agar menjadikan kitab ini. Sebagai. Bagian dari kehidupan kita. Sebagai pengingat kita. Dan ini ada sekitar ribuan hadis. Ya. Maka nanti kita sifatnya itu tidak. Menjelaskan secara detail. Kita hanya. Lewat semampiran. Ya. Karena kalau dibahasnya secara detail. Secara mendalam. Maka. Maka. Sebelum kitabnya habis. Ada. Sekian ribu hadis. Ya. Dua ribuan hadis. Dua ribuan hadis. Dua ribuan hadis. Ina. Ilha li'a'bun. Ma'uridu minhum rizqin wa ma'uridu ayyit'a'iman. Imam Nawai mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang hamba tugas kita itu cuma satu kita itu beribadah jadi apapun aktivitas di dunia kita itu semuanya itu berlandaskan ibadah kita kerja kita menikah ibadah kita punya anak beribadah kita nyari makan dari nambah ibadah kita belajar ibadah kita hal-hal yang kemudian kita lakukan itu selalu kita niatkan untuk beribadah kenapa? karena seharusnya harta yang kita miliki jabatan yang sedang diamanahkan kepada kita maka muaranya, ujungnya itu harus beribadah kepada Allah SWT harus lebih mendekat mengenalkan kita kepada Allah SWT makanya salah kalau kita hari ini punya uang, banyak, punya harta berlimpah, mobil mewah rumah miliran rupiah harta-harta yang besar itu tapi tidak membuat kita mengingat Allah SWT itu salah kita punya jabatan tinggi bisa diamanahkan di kantor di masyarakat dimanapun kita diamanahkan oleh Allah SWT untuk memimpin diamanahkan sebagai ketua, sebagai bos, sebagai direktur, seperti apapun itu justru untuk mengingatkan kita tentang akhirat untuk lebih mengenal kepada Allah SWT karena tadi, seluruh harga kita itu justru diberikan oleh Allah SWT diamanahkan kepada kita untuk membuat kita itu harusnya semakin dekat kepada Allah SWT harus semakin mengingat Allah SWT susah kalau kemudian kita itu diamanahkan harga justru malah kita itu lupa bahwa harga itu diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk menjadi hamba yang didekat kepada Allah sebagai sarana sebagai wasilah dan tidak lupa bahwa itu akan kemudian dihisap oleh Allah SWT nanti apa yang kita dapatkan dan apa yang akan kita keluarkan maka orang yang memilik harga ini hisap itu ada dua diantara para ahli ilmu para orang kaya para pemimpin orang kaya itu ada dihisap ada dua ya ini para pemilik harta ini harus harus selalu mengingatkan dirinya ya bahwa harta yang dia dapatkan yang pertama dan harta yang dia keluarkan itu hisap itu nanti berbeda ya maka disebutkan oleh para walama itu tentang bagaimana orang pemilik harta itu nanti dimasukkan ke dalam rata pertama kali jadi ada tiga itu para ahli ilmu pemilik harta dan mujahid ya pemilik harta ditanya oleh Allah SWT kenapa itu waktu di dunia itu untuk apa untuk menggunakan harta yang saya berikan apa kata pemilik harta ini karena menginfakkan harta saya ini di jalan Allah di jalanmu ya Allah untuk mendapatkan keridoan dan keberkahan darimu tapi apa yang disampaikan untuk Allah SWT mengatakan kau engkau membelanjakan mengeluarkan harta kalian membelanjakan harta agar agar kamu itu dikatakan sebagai orang yang belum awas orang yang baik ya maka aku sudah mendapatkan itu di dunia maka dia dileparkan di jalan terakhir ya itu orang yang memiliki harga ada pun orang yang kemudian diamanah jabatan kemudian tidak membuat jabatan ini membuat dia itu lebih kenal membuat dia itu semakin dekat kepada Allah maka dia pun nasibnya sama seperti pemilik harta tadi ya jadi apapun yang kita sedang diberikan tanggung jawab sedang diberikan amanah maka dia harus berlandaskan ya'abun harus berlandaskan ibadat kepada Allah SWT maka disini Nawawi mengutip ya sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Yunus ketika Allah SWT kalau berfirman inna ma mafadul hayatid dunya kama in anzanna humina sesama ifahtal tobi bahwa perumpamaan kehidupan di dunia itu itu seperti air hujan yang kami turunkan bagaimana Allah SWT itu menjadikan air hujan itu sebagai perumpamaan ketika di dunia jadi mindset dari perspektif kita hari hujan itu sudah salah kebanyakan kita itu salah coba kita kalau hari ini melihat hujan itu sebagai musibah atau sebagai sebuah berkabat sebagai musibah padahal ini tambah kalau kita hidup di Jakarta hujan sedikit itu sudah pasti ya Allah hujan nanti pasti anjir jadi mindset kita itu hari ini sudah dibuat salah oleh peradaban hari ini tentang minimal paling kecil itu tanpa hujan kita tahu bahwa dalam satu hadis Nabi yang sahih Nabi yang berkata jangan kalian itu mencelawak jangan kalian itu mencelawak suasana panas banget penuh dinin banget hujan nabi itu enggak boleh tidak diperkenalkan melihat Nabi untuk mencelawak kejadian termasuk mencelawak kejadian maka ketika hujan ini dijadikan sesuatu yang berkah kemudian kita memandang hujan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan penyakit kan aneh salah bahkan Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau lebih panjang lagi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih bicara tentang hujan itu bilang surat al-anfal ada empat fungsi hujan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat al-anfal ketika berbicara tentang perang badan ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang badan itu menurunkan hujan baik kemuslimin dan itu fungsi-fungsinya itu ada empat jadi salah kita kalau hari ini ya memandang hujan itu sebagai sesuatu yang justru mendatangkan musibah mendatangkan sebuah penyakit dan sebagainya ya bahkan para ulama itu menyampaikan kalau kita itu sedang suntuk sedang memiliki permasalahan yang tidak memiliki solusi itu disuruh hujan-hujan jadi jangan-jangan kita dua hari ini banyak masalah hidup kita anak kita sering bermasalah di rumah dengan istri kita dengan anak-anak dengan keluarga tapi kita di pintu itu yang hujan-hujanan mereka itu tidak seperti kita yang hujannya turun bisa hampir setiap hari mereka itu hujan bisa jadi di mesir itu hujan itu hanya sebagai sebuah peralihan dari musim panas ke musim dingin yaitu biasanya turun hujan dan turun hujan ini dimaknanya mereka itu dengan sabar bisa kita tahu Nabi SAW itu ketika turun hujan membuka sobannya membuka pecinya untuk kemudian dihamparkan seperti itu agar terkena kuncuran hujan untuk mendapatkan berkah kita hari ini hujan itu pakai payung kenapa takut meriang mencet kita takut kedinginan penasaran oh gimana hujan itu mendapatkan berkah maka kita ketika hujan itu diminta untuk berdoa apa doanya untuk mendatangkan manfaat loh bagaimana mendatangkan manfaat kok bisa mendapatkan gerina apa namanya meriang nah aneh gak mungkin Allah SWT ketika membuka hujan itu justru bertolak belakang dengan manfaat mustahil ya Allah menurunkan hujan tapi di waktu yang sama kita terus sakit bukan karena hujan tapi karena karena AC karena antipas dan sebagainya mungkin Allah SWT menurunkan hujan itu disuruh mendatangkan penyakit dan penyakit itu mungkin ada dokter Agus bisa tanya kepada dokter apakah hujan itu bisa mendatangkan penyakit kita bisa di cek secara ilmiah hari ini apakah hujan itu bisa penyakit kalau mungkin bukan karena hujannya bagaimana Allah SWT mungkin disebutkan dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis Allah SWT menjelaskan tentang fungsi-fungsi hujan kalau justru hujan itu kita maknai sebagai sesuatu yang mendatang penyakit aneh yang saat kita itu harus dirubah hari ini maka tapi para ulama itu menjelaskan kalau kita itu sedang memiliki masalah yang suntuk yang membuat kita itu penat kusing maka kita diminta para ulama itu untuk menjauh hujanan suruh anak-anak dia tahu yang hujanan itu masalah kalau saya takut sakit itu bukan karena hujan kalau hujan gerimis kemudian tidak datang ke masjid dan semua gerimis maka tadi masjid Arab bahkan di zaman Nabi Sosanam bahkan sampai hari ini masjid Arab itu kalau turun hujan itu mereka biasa saja beda kalau hujan itu benar-benar lebat mungkin kita punya dilihat akhirnya kalau hujannya itu masih hujan-hujan yang gerimis-gerimis manja itu masih kemudian kita itu diminta untuk berhujan-hujanan maka Allah SWT bilang surat Yunus di ayat yang ke-24 Allah SWT berfirman bahwa bahwa perumpamaan kehidupan dunia itu itu seperti air hujan yang kami turunkan dari nanti Allah SWT banyak memberikan perumpamaan termasuk diantaranya itu kehidupan Allah SWT memberikan perumpamaan jadi dalam ilmu bulimul quran itu ada tentang membahas tentang al-masal masal itu tentang permisalan yang untuk berikan analogi untuk memudahkan kaum muslimin itu mencerna dan memahami ini adalah Allah SWT maka di dalam Al-Quran itu bisa kita mendapati ayat-ayat dalam masal al-hum karma salil laladi istauh kodana ya dolab allahu masal laladi na yunfiku na amwar humbi sabi lillah kemasal masal masal itu perumpamaan Allah SWT itu membuat analogi dan ini salah satu metode dan manhaj Al-Quran ketika mengajarkan kepada orang muslimin untuk apa namanya memahamkan Al-Quran itu sendiri diberikan perumpamaan diberikan contoh dan itu banyak oleh Allah SWT misalnya ketika Allah SWT itu berbicara tentang orang-orang kafir ya tentang orang yang diberikan harta tapi justru hartanya itu membuat dia itu lalai dan lupa kepada Allah SWT maka Allah SWT berfirman masal hum kamasal il talbi intah mil anaihi yalhas autat seruh yalhas misalnya mereka itu seperti anjing yang apa menjulurkan didahnya ya melek-melek dia kalau dikasih melek gak dikasih pun dan banyak Allah SWT misalkan tentang berifak di jalan Allah seperti hakba dan banyak sekali yang Allah SWT memberikan perumpamaan dan permisalan di dalam Al-Quran salah satunya tentang permisalan tentang kehidupan di dunia ini seperti air hujan yang Allah turunkan kemudian kemudian air hujan itu tumbuh yang menumbuhkan tanaman-tanaman bumi dengan subuh karena air hujan itu dan di antara tumbuhan-tumbuhan itu yang kemudian bisa dimakan oleh manusia dan bisa ditumbuhkan dan bisa juga dimakan oleh an'ar oleh hewan-hewan ternak sampai kemudian bumi itu telah sempurna keindahan jadi bumi itu keindahan dunia itu penuh dengan keindahan dan itu Allah SWT sampaikan bumi itu penuh dengan keindahannya sempurna dan berhias dan pemiliknya ini mengira bahwa mereka itu pasti memuasai hasilnya jadi itu menjadi ini seperti permisahan dari Allah SWT yang kita itu sudah berusaha setiap hari bekerja mati-matian bekerja mati-matian sudah menari duit pagi ketemu pagi lagi kerja bertahun-tahun dengan kondisi yang seperti itu sampai kemudian kita tidak punya mobil mewah rumah mega istri banyak harta yang merimpah pokoknya sampai kemudian kita itu sudah punya semua jadi kita itu mengira bahwa kita itu menguasai bisa menikmati sepanjang hari tapi kita lupa bahwa ketika kita sudah berkumpul semuanya itu ternyata kita mati jadi yang menikmati hasilnya itu sahabat ahli warisnya ini pengingat dari Allah SWT tentang bagaimana kehidupan kita itu memang indah tapi keindahannya ini jangan sampai kemudian membuat kita dia itu lalai dan lupa bahwa kehidupan kita ini gak selamanya kehidupan kita ini gak tegal maka ketika tadi Allah SWT memberikan sebuah perumpaman orang yang sudah mencari uang mencari dunia mati-matian pagi ketemu pagi dia kerja berhenti tulang di jalanan di masya Allah pokoknya sampai keinginannya cita-citanya semua terkumpul sudah memiliki ternyata gak lama selain itu dimatikan oleh Allah SWT Allah SWT mengatakan seperti petani yang mereka itu bertani membuat tanaman disiramin setiap hari disiramin setiap hari pas pengen panen datang hujan banjir apa gak membuat sedih hidup petaninya di beberapa waktu yang lain di media sosial itu kan kira tentang bagaimana petani di desa itu menangis sampai tersedih itu kenapa? lahan pertanian itu diselimuti dengan air hujan banjir ya melon yang membuat dia itu tidak bisa panen nah seperti itu kita seperti petani petani itu sudah menyerami sudah bahari datang mencampur menyerami kasih pupuk dan sebagainya dan siapa waktu yang panen datang ya apa namanya berita dari Allah SWT pada waktu malam dan hari pada waktu malam dan bagian hari dan kemudian seakan-akan sesuatu yang dia tanam itu belum pernah diumumah belum pernah tumbuh di hari-hari sebelumnya jadi artinya bahwa apa yang dia tanam itu seakan-akan belum pernah ada saking benar-benar hilang dan binasanya yang Allah SWT memberikan penguangan kepada orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama dari kehidupannya ya maka ini merupakan sebuah pengingat dari Allah SWT yang ditulis oleh yang ditulis oleh kalau kita baca surat Yunus itu surat Yunus itu isinya itu kebanyakan pengingat-pengingat dari kita yang sudah kebabelasan tentang dunia kita itu dari aliflamim sampai seterusnya sampai ayat akhirnya itu semua berbicara tentang pengingat kita pengingat orang-orang yang dia itu sudah kebabelasan yang sudah terlampau jauh tentang dunianya maka diingatkan dan diingatkan dipanggil kembali dengan surat Yunus maka ini yang kemudian ditulis oleh Iman Nawawi di dalam makitabnya ya tentang bagaimana para ulama ketika menafsirkan dari surat Yunus ini sebagai sebuah pengingat bagi kita apabila kita sudah terlampau yang sangat jauh di dasar lautan kehidupan hingga membuat kita itu lupa untuk kembali balung-balung matang maka Iman Nawawi mengatakan walaupun ahisan Al-Qawil jadi salah satu dari syair yang dinukil oleh Iman Nawawi dari perkatannya para ulama ketika pengolam menyampaikan kinnah lillahi ibadah dan fukal to'l-lahu 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 memiliki hamba-hamba yang fukal memiliki hamba-hamba yang cerdik cerdas maka diantara sifat nabi s.a.w. itu adalah fukal ada empat sifat nabi s.a.w. diantara itu adalah fukal cerdik cerdas bagaimana sifat dari hamba yang cerdas itu to'l-lahu dunia wakho ful-fitana yang mereka itu menolak dunia mentawak dunia dan takut terhadap fitnah-fitnanya jadi ketika dunia itu justru dikarak jadi ada sebuah perumpamaan ketika kita masuk di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan maka dan teklan itu menyampaikan cerdikan dunia di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan di talak dunia itu dan dia itu takut terhadap fitnah-fitnah dunia dan mereka itu melihat kepadanya dan kepada dunia maka ketika mereka itu mengetahui bahwa dia itu bukan tempat tinggal bagi mahluk hidup ini bukan sebuah tempat tinggal untuk tinggal mahluk hidup jaman lukjah dan waritah itu soleh al-ahmah lifi hal-sum'nah hal-menenggah belakangnya beritmah maka mereka itu menjadikan itu sebagai lukjah sebagai sebuah belombang sebuah samudera dan mereka menjadikan amal-amal soleh mereka itu sebagai bahteranya jadi ketika mereka mengaruhi dunia itu jadi dunia itu dianggap oleh orang-orang yang cerdas itu sebagai samudera yang ketika mereka mengaruhi itu dengan amal-amal soleh mereka itu berupa bahteran jadi bahteran mereka itu berupa bahan amal soleh kalau amal solehnya ini tidak kuat terkena terkena dari ombak maka bahteran itu akan hancur maka ketika amal solehnya ini tidak kuat tapi kalau ketika amal soleh berlaku amal kebaikan yang ketika ini terkena dengan ombak tadi maka Allah tadi itu tidak bisa menghancurkan bahan tetapi tidak disusun dengan kokoh dan kuat dan itulah sebagian dari Mokot Dimah yang kemudian ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini dan itu membuat kita itu dibuat yakin oleh Imam Nawawi tentang bagaimana diantara kitab yang kemudian pas dan penting untuk kita kaji itu adalah kitab yang kemudian terisi tentang penggiatan 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 akhiran dan itu masih banyak lagi para ulama itu membuat kitab tentang akhir zaman tentang kitab Imam Al-Qur Tubi yang membuat sebuah kitab yang terbatas dikirah ini banyak dibahas bagaimana mengingatkan kematian yang datang ketika hidup kita itu sudah mendekati akhir kita yang ditulis oleh Imam Al-Qur Tubi jadi masih banyak lagi kemudian ditulis oleh para ulama tentang kitab-kitab sebagai dunia termasuk diantaranya kitab-kitab yang ditulis oleh ini jadi kitab-kitab yang ditulis oleh ini itu bukan kitab yang seperti kita yang hari ini dibacakan hanya sepintas walaupun memang kitab ini setiap hari ini saya gak tahu di Indonesia itu sangat kurang dia biasanya kalau di Mesir Imam setelah selesai sholat itu zikir sebentar kemudian membacakan kitab-kitab satu atau dua hadis yang kamu harus bisa kamu harus dijelaskan dia cuma dibacakan dua karena dibacakan hadisnya karena hadisnya ada banyak kalau kemudian ada berapa halaman ada seribu seratusan halaman halaman bukan hadis seribu seratusan harapan itu ditulis oleh Imam Nawawi untuk kemudian menjadi peniat bagi kita maka kalau kemudian kita menggajinya satu bulan dua kali kalau tidak kemudian diberikan strategi yang kuat maka kayaknya kita baru meninggal duluan sebelum kitabnya selesai ya maka harus dibaca tidak harus dijelaskan secara mendalam tapi dibacanya semangfir-mangfiran kemudian di bab pertama Imam Nawawi menyebutkan tentang babul ikhlas wa'idhurun niyah yang pertama itu tentang bab ikhlas dan menghadirkan niyah dalam segala amal kita pekerjaan kita atau perkataan kita yang tampak atau yang bersembunyi jadi ikhlas kita ini mengelimuti dua ikhlas dan menghadirkan niyah itu menghadirkan di dalam dua yang pertama itu dalam amal kita pekerjaan kita dan yang kedua tentang perkataan kita aman kita yang tampak artinya yang terlihat oleh orang lain atau yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain jadi disitu harus hadir buah hadir niyah dan hadir keikhlasan dan nanti kita akan bahas bagaimana menghadirkan ikhlas ini perkara yang sangat sulit perkara yang sangat kita itu harus berpujah dan harus bersungguh-sungguh untuk menghadirkan ikhlas kita itu dalam segala hal kita sholat aja kalau kita ikhlas itu enggak enggak diterima bahan ya kemudian Allah SWT akan menyebutkan dari firman Allah SWT dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadat kepada Allah SWT yang mengikhlaskan itu berarti dia menjadikan seluruh amalan dan perkataan yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah SWT jadi ibadah apapun dia harus ikhlaskan niat harus niatnya itu diperhatikan karena kalau dia tidak ikhlas maka kalau niatnya itu bukan karena Allah SWT maka ibadah sebesar apapun dia tidak akan diterima ini keidahnya kalau kemudian kita melakukan amalan kita pergi haji kita sedekah bangga masjid tapi kalau kita mengakhirkan masjid dalamnya maka pahala yang besar itu tidak menghadirkan amalan yang besar itu tidak menghadirkan pahala di dalam dalam yang kita lakukan ini ya amalan yang besar maka para pelama itu menyampaikan berubah amalin sobirin tuatim huniya berubah amalin kabirin tuatim huniya betapa banyak ya amal yang besar jadi kecil nilainya itu disebabkan karena niat amalnya besar orang pergi haji orang umroh orang jakat besar itu makanya berpuasan seorang ya seorang 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 di mahasis besar pahalanya tapi betapa pahala yang besar itu menjadi kecil nilainya disebabkan karenanya jadi niat kita yang salah itu justru memancilkan pahala yang besar itu pahala yang kita dapatkan besar tapi menjadi kecil karena niat yang kita dapatkan niat itu karena dia sumah mau disebut orang ini mau seperti itu ya maka ini merupakan sebuah pengingat lagi dari Imam Nawawi dari bapak pertama ini tentang bagaimana menghadirkan niat dari ikhlas itu maka tadi Pak Imam Nawawi itu ketika menghadir sebuah kita kita mau tahu atau enggak ikhlasnya atau enggak itu dilihat aja kitabnya ini itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin sepanjang jalan atau enggak kalau kitabnya ini hanya sebalik tuntutan dari penerbit dan sebagainya tidak menghadirkan ikhlas maka biasanya itu kitabnya kalau kita baca itu mahas susah ya itu terlepas dari kitanya sendiri tapi juga dihadirkan dari keikhlasan dari seorang dalam menulis kita nanti kita tahu Imam Bukhari ketika menulis kitab saya Bukhari itu setiap satu hadis Imam Bukhari itu menjaling diselingkannya itu dengan sholat dua rokaan ya jadi sholat dua rokaan satu hadis ditulis satu rokaan dua hadis ditulis itu sampai 8000 hadis di dalam kita dari Imam Bukhari jadi berapa ramah yang ditulis oleh Imam Bukhari jadi betapa berkahnya kitab itu sampai kemudian panjang dari karyanya itu sampai menelusih usia yang dia beritik ya maka kita tahu ya bab dikelas ini kemudian bab yang sangat-sangat besar sekali dalam kehidupan kita kita terlebih di dalam akhir sholatangan kabel ketika Allah sebuah nama berfirman orang-orang kafir ketika digambarkan oleh Allah orang-orang kafir itu ketika naik kapan mereka itu berdoa kepada Allah sebuah nama orang-orang kafir itu ketika berdoa kepada Allah itu ikhlas orang-orang kafir orang-orang ateis orang-orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan ketika mereka itu ada berada dalam suasana satu kondisi yang membuat dia itu mati dan hidup itu pasti doanya kan gitu ya oh my god ya Tuhan sama sekali kalau dia tidak percaya Tuhan tapi yang dia doakan ya oh karena emang fitranya seperti itu pokoknya kita gak mau lakukan hanya kita yang hari ini itu banyak banyak dibuat maka hari ini banyak pemikiran-pemikiran tentang ateis yang banyak disponsori oleh orang-orang besar oleh orang-orang yang viral di media sosial maka bahaya hari ini anak-anak muda ketika kemarin itu ada coki ini tersebut di mana saja namanya coki siapa gitu namanya stand-up comedy ketika mereka dia itu secara gamblang tentang tidak percaya kepada Tuhan jadi terlepas dari Tuhan ini ada atau enggak perujudannya seperti itu jadi di tengah dia hidup di kondisi para belisa jadi hari ini pemikiran-pemikiran ateis orientalis dan sebagainya itu banyak dikemas dan banyak di diviralkan disampaikan oleh orang-orang mereka itu dikasih panggung di media sosial jadi sampai di media sosial dikenalnya habib dikenalnya orang soleh kemudian yang disampaikan itu perkara-perkara yang subhat perkara-perkara yang kalau kemudian kita paham itu enggak semestinya harus kemudian disampaikan tapi karena dia itu punya panggung punya follower punya jamaah banyak maka dikutip betapa bahayanya hidup kita di zaman ini ketika mereka itu terang-terangkan dalam menyuarakan hal-hal yang mereka lihat ini berupa kebatiran maka Allah SWT menggambarkan tentang orang-orang kafir orang-orang yang munafik yang misalnya di dalam alam kabut terakhir Allah SWT menggambarkan ketika mereka itu sedang menai si kapal mereka itu berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT orang-orang kafir dalam kondisi yang itu berdoa ikhlas ikhlas karena kita tahu di masa Allah SWT menggambarkan dalam kondisi ayat ini kapalnya yang dinaikin itu diterjam diterjam ombak kemudian dibuatkan kemari sampai ombak besar yang ombak itu takut kita kalau di lautan itu panjang ya perlautan itu ombak yang besar ombak yang kemudian kita itu tidak memiliki pegangan kecuali bertawakal sama Allah itu juga membuat orang kafir mereka juga yakin bahwa gak ada yang bisa menjalankan mereka kecuali maka Allah SWT menggambarkan falam ma najjahum ilal barri fa idha hum yusrikut ya falam ma najjahum ilal barri idha hum yusrikut ketika mereka itu sudah diselamatkan oleh Allah SWT apa itu sudah disadarkan Nabi ibadah datang idha hum yusrikut ternyata mereka itu kembali itu yang kemudian jadi memang dari dulu seperti itu sifat-sifat orang monafir sifat-sifat orang musrik ketika dia itu lagi susah lagi tercepit banyak hutang mereka dulu berurus menteri Allah di mudahkan hutang saya dilancarkan hutang saya begitu sudah lancar hutang sudah terbayar lunas hidup sudah enak lupa kembali lagi dan itu salah satu dari sifat-sifat orang kafir dan monafir jadi jangan sampai kita itu dibuat seperti itu Allah SWT karena kenapa Allah SWT itu terkadang membuat kita itu sulit kita itu susah hidupnya itu banyak masalah kenapa karena kita itu tidak dekat kepada Allah SWT kecuali dalam kondisi yang itu karena kita itu dibuat susah terus sama Allah SWT kenapa karena kita pun tidak dekat sama Allah kita kalau lagi dibuat senang banyak uang hidupnya enak-enak aja kita tidak dekat sama Allah itu rindu sama kita maka kita dibuat susah dulu sama Allah agar kemudian kita itu mau kembali semua ini jangan sampai kita dibuat susah dulu baru kembali kepada Allah maka diantara nasihat yang Nabi SAW memberikan kepada Abdullah bin Abbas yang masih SD 6 tahun usia ini apa yang diberikan diberikan oleh Nabi SAW kepadanya Nabi SAW itu bersabda kepada Abdullah bin yang yang ulang Taka ta'arraf inallahi firrohoi siya'arifu wa shiddah wahai anakku kenalinlah Allah dalam keadaan lapang nanti Allah akan mengenalimu ketika dalam keadaan sulit jadi kenal lapang hidup nyaman-nyaman aja kenal Allah dekat sama Allah s.w.t nanti kalau kita sedang sulit sedang terhimpit banyak masalah jadi kalau kita kemudian hari mengenal Allah dalam keadaan sulit kalau kita banyak masalah dan sebagainya kok enggak heran kalau Allah s.w.t itu justru menjadikan hidup kita kebanyakan itu kenapa kalau kita dibuat lapang terlupa dan Allah s.w.t kemudian memberikan sebuah permisram itu di dalam dan itu tentang perkara istri kita tahu ya di dalam serta al-hijr juga ketika Allah menggambarkan tentang syetan yang mereka itu sudah diusir oleh Allah s.w.t kan syetan tidak mau sujud ya ketika para malik itu sudah diperintah sujud kecuali iblis ketika mereka tidak mau sujud kepada adam kan iblis ditanya kalau iblis kalau iblis iblis kenapa kamu tidak mau bersama dengan orang yang sujud apa kata iblis iblis ya Allah aku ini tidak mau bersujud dari hamba yang diciptakan dari tanah yang rej apa kata Allah s.w.t keluarlah dari syurga ini jadi rojim itu orang yang terkutuk yang terhusir dari surga dan kamu akan mendapatkan anak-anak pada hari kiamat apa kata iblis Allah tanggungkan waktuku sampai hari kiamat diberikan waktu untuk menggoda manusia sampai hari kiamat apa kata Allah s.w.t diberikan ketahuan waktu apa kata iblis disini kola kola robbi fabi ma'k wai dani lau zainan alam fil arfi war wien lam hajimai ya Allah sebagaimana engkau telah menyesatkan aku jadi cerakanya iblis itu menganggap Allah itu sebagai zat yang menyesatkan iblis padahal Allah yang nyuruh tapi dianggap sama iblis itu seperti iblis suka berbicara tanpa dana bilang sama Allah itu ya Allah sebagaimana aku akan menyesatkan aku akan menyesatkan akan menghias kehidupan orang-orang keberimanmu itu dengan dunia sampai kemudian mereka terjibu dan aku menyesatkan mereka dari jarang yang lurus apa kata iblis kemudian ibadah kami menghormat kecuali hamba hambamu yang iblis pun tahu ketika memilah orang-orang yang kemudian mau disesatkan itu iblis yang bisa terorakan iblis dalam kehidupan kita kemudian imam nabi juga menyebutkan sebuah ayat dalam surat al-hajj layanah Allah al-ruhum wa radhim wa radhim wa radhiyan al-taqwa min bu daging-daging hawal-hawal kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa dari kalian ya sudah menangkati suruh insyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan sebelum ayat pertemuan setelahnya tentang bagaimana menghadirkan keikhlasan di dalam kehidupan perkataan perkuatan amal-amal kita agar kemudian kita ketika beramal itu dimimpin oleh Allah untuk hadir sebuah ikhlas yang bisa membesarkan amal-amal yang kecil tadi ada lanjutannya sebenarnya betapa banyak amal besar tapi kemudian menjadi kecil di lainnya karena niat tapi juga betapa banyak amal kecil yang menjadi besar pahalanya karena karena niat kita menyingkirkan duri di jalanan karena niatnya itu agar orang-orang itu tidak terkena musibah kecelakaan dan sebagainya maka awalnya kecil tapi menjadi besar pahalanya karena niat jadi niat ini merupakan sebuah force yang menjadi inti ketika kita melakukan atau mematakan sesuatu dan kita akan menyebutkan dalam pergemuan selanjutnya tentang bagaimana menghadirkan niat itu di dalam kehidupan kita semoga yang sedikit ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih